Intro 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 Dinilai tak berani memainkan pemain muda, pelatih PSM Makassar memberikan jawaban menohok. Berkaca pada musim lalu, PSM Makassar berhasil keluar sebagai juara Liga 1. Tak lepas dari kepiawaian Bernardo Tavares menggabungkan pemain muda dan senior, tak hanya meraih titel juara Liga 1 2023-2024, pujian kepada Bernardo Tavares juga lantaran sukses melahirkan sejumlah bintang muda yang bahkan menembus level timnas Indonesia. Berkat tangan dingin Bernardo Tavares, nama-nama pemain muda PSM Makassar musim lalu, seperti Ramadan Sananta, Ananda Rehan, Saki Asraf, dan Reza Ria Pratama mencuri perhatian. Namun musim ini Bernardo Tavares dianggap lebih berhati-hati dalam memainkan pemain muda. Sejauh ini, pemain muda yang kerap mendapat menit bermain di PSM Makassar hingga pekan 5 Liga 1 2023-2024, yakni Victor Detan, selebihnya bermain sebagai pemain pengganti. Gerah dengan tudingan itu, Bernardo Tavares angkat bicara perihal menyebutnya, Mas Ingan memberi kesempatan bermain kepada pemain muda. Tercatat hingga saat ini dua muda di skuad tim antara lain, Muhammad Ardiansyah dan Sandi Ferisal, yang dinilai belum mendapat kepercayaan untuk bermain di atas lapangan hingga pekan ke-5 Liga 1 2023-2024. Dengan tegas dia menjawab kedua pemain muda PSM Makassar itu sudah diberi kesempatan saat melakoni laga playoff melawan Bali United. Sehingga tim pelatih memastikan semua pemain PSM sudah merasakan tampil di sebuah pertandingan yang kompetitif. Sejauh ini, Bernardo Tavares memang tidak terlalu banyak mengutak atik sesunan starting elevan pilihannya. Di laga terakhir melawan Bayangkar FC yang berakhir dengan skor sama kuat 0-0, dia juga tak banyak melakukan perubahan pada komposisi tim. Dia menegaskan siapapun pemain yang all out di latihan atau pertandingan akan mendapat kesempatan yang sama untuk diterunkan di sebuah pertandingan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!